Pemilik rumah makan, uang dalam kotak amal itu akan disumbangkan ke yayasan anak yatim. Saat penjurian terjadi, pemilik dan sejumlah karyawan sedang sibuk memasak dan mempersiapkan alat untuk membakar ayam. Penjurian baru diketahui setelah salah satu karyawan melihat kotak amal menghilang, hingga akhirnya diketahui setelah melihat rekaman CCTV. Pas buka ini, tahu-tahu kotak amalnya hilang. Saya lupa CCTV, udah gitu aja kejadian. Sepi, karyawan pada di belakang semua. Di depan seperti belum ada yang karyawan, belum ada siwuk di dapur. Tapi emang ada ya karyawan yang tahu ya kalau ada mobil matuk sini? Ada, ada yang tahu ya, yang rumah satu itu. Ya, nggak juga. Pemilik rumah makan telah melaporkan peristiwa ini ke Maposek Pasar Kemis untuk ditindaklanjuti. Buji Platumairisa melaporkan untuk NET. Pasar Kemisintah terima kasih. Terima kasih.